Baik, Syamsul Marif telah menyampaikan informasi dari daerah Makassar. Kita akan berlanjut ke Surabaya. Pemirsa ada Goldi Gumilang di sana. Goldi, ada berita menarik apa ini yang akan Anda sampaikan pagi hari ini? Selamat pagi Indi dan juga Pemirsa. Hari ini kami dari wilayah Jawa Timur, Bali, akan memberikan dua informasi terbaru dan tentu juga menarik dari wilayah kami. Yang pertama adalah persiapan jelang Hari Raya Idul Adda dari Kabupaten Tuban. Menjelang datangnya Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar pelatihan juru sembli halal dan pelatihan penanganan daging. Sebanyak 80 peserta yang terdiri dari takmir masjid dilatih tentang tata cara menjembeli hewan yang halal sekaligus cara memotong daging yang baik. Pemerintah Kabupaten Tuban, Bali, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPPP, Kabupaten, menggelar pelatihan juru sembli halal dan pelatihan penanganan daging di rumah potong hewan Ruminansia atau RPHR, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelatihan dalam rangka persiapan Hari Raya Kurban ini diikuti sedikitnya 80 peserta yang terdiri dari takmir masjid di wilayah Kabupaten Tuban. Dalam pelatihan ini, peserta dilatih tentang tata cara menjembeli hewan yang halal sekaligus cara memotong daging yang baik. Selain diajari, secara teori perwakilan peserta juga diminta melakukan praktik langsung mulai dari penyembelihan hingga pemotongan dan penanganan daging kurban yang baik. Asesor bidang juru sembli halal dan bacer mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan petugas penyembelihan yang profesional menjelang Hari Raya Kurban. Di mana juru sembli halal dan bacer disiapkan untuk nah ini petugas yang profesional di persiapan Hari Raya Kurban. Sehingga daging itu akan didapatkan daging halal dan toyip. Tidak hanya menyebeli halal tapi juga toyip. Yaitu nanti diajarkan bucer. Bacer itu adalah memotong daging dengan baik. Sementara menurut peserta perwakilan dari Masjid Asmoro Kondi Kecamatan Palang Tuban pelatihan juru sembli halal ini sangat penting untuk standar halal dan tidaknya suatu makanan. Semakin banyak nanti juru sembli-juru sembli halal ini yang dilatih dan disebarkan di masyarakat kita berharap model-model penyembelian yang asal-asalan yang tidak sesuai dengan syariat itu akan semakin berkurang dan di daerah kita akan semakin bisa dipercaya bahwa makanan-makanannya halal. Dengan banyaknya juru sembli halal yang dilatih maka akan semakin banyak masyarakat yang tahu tentang tata cara menyembeli yang baik dan benar. Dari Tuban, Jawa Timur Hartono, Ranggalawe TV One mengabarkan. Kita ke informasi kedua Fahada Indi dan juga Pemirsa ini terkait dengan update jenazah dalam koper yang ditemukan di jurang Pacat Mojokerto. Suasana duka menyelimuti perabuan jenazah Angelia Tania korban pembunuhan mayat dalam koper di jurang Pacat Mojokerto. Sabtu siang jenazah mahasiswa Ubaya ini di perabuan di perabukan di ruang teman teman kuning Surabaya. Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar Angelina Tania yang ditemukan tewas dalam koper di kawasan jurang Pacat pada selasa 7 Juni lalu. Sabtu siang pukul 12 seluruh keluarga korban berkumpul memberikan penghormatan terakhir mengantarkan kepergian korban dalam prosesi kremasi. Ayah korban tampak khusus membajetkan doa bersama istri dan dua anaknya. Seluruh pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhumah Angelina Tania dan menyerahkan seluruh proses peradilan kepada polisi. Semoga semuanya ini bisa terungkap dan bisa menjerat pelaku dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya supaya anak kami juga bisa tenang berada di masalah terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya setelah proses kremasi selesai rencananya seluruh abu jenazah Angelina Tania akan dilarung di Selat Madura dalam kasus ini penyidik menyimpulkan motif pembunuhan yang dilakukan pelaku karena sakit hati sekaligus ingin menguasai barang berharga korban seperti mobil dan handphone motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya baik itu mobil dan handphone yang otakbenya mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang dan kita akan menjerat terhadap pelaku sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal bisnis umur hidup dari Surway Jawa Timur Zainal Azari TV One mengabarkan terima kasih